Shalom, shalom, and shalom Bokertof Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru Hari yang Tuhan jadikan untuk kita tempuh pada hari ini Tuhan mau kita berjalan di dalam jalannya Puji Tuhan, padahal kita bisa berjumpa kembali Kemarin ada sesuatu yang, satu teknis terjadi dengan Facebook, Instagram, ataupun Whatsapp Tapi kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini Puji Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya yakin Anda kabar baik, terus berjalan, maju terus bersama dengan dia Bersama dengan firmannya For God is good, God is great, and God is faithful Tuhan dasyat, Tuhan luar biasa, Tuhan penundang kasih karunnya Hari ini kita akan berbicara lagi Melanjutkan apa yang kita sudah kupas hari yang lalu Tapi topik hari ini adalah God is just, the Lord is just Tuhan kita adalah Tuhan yang adil Iya, karena itu mari kita renungkan firman pada hari ini Kita sapa dulu dia Let's greet him Say unto him Terima kasih Father, thank you for this day You have created this day for us to enter again Lord To spend the whole day But spirit, hallelujah Amen, amen Puji Tuhan Iya, hari yang luar biasa Hari yang dasyat Tidak ada satu hari pun Kalau kita mengerti firman Yang disediakan Tidak ada satu hari pun yang disediakan di hadapan kita yang Hampah Tapi setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan Ya itulah hari Karena itu Karena hari yang harus kita lalui Di dalam firman Bersama dengan firman Itu merupakan hari-hari yang Ya hari yang sangat luar biasa bersama dengan dia Jadi Kalau berbicara tentang hari-harinya Tuhan Maka setiap hari sebenarnya kan kita sudah kupas tentang Hari-harinya Tuhan This is the day that the Lord has made And we will rejoice and be glad in it Kalau kita sudah dapat ayat itu Maka kita harus tahu bahwa Setiap hari kalau kita berjalan bersama dia Di dalam tuntunannya Dengan firman Maka keadilan Tuhan itu selalu akan berlaku Buat kehidupan kita Every day Setiap hari ada keadilan Tuhan Every day there is grace for us Every day there is righteousness Setiap hari ada keadilan Setiap hari pasti ada pembelan Tuhan Namun memang seperti yang saya sudah katakan Bahwa Tuhan concern tentang hidup kita Karena dia tidak mau Ada hal lain yang melekat dalam hati Yang melekat dalam pikiran Yang melekat dalam karakter kita Karena kita sedang masuk kepada era pemulihan Secara utuh Dan kalau kita sedang memasuki era pemulihan Segala sesuatu dengan utuhnya Dengan sempurnanya Maka lewat jalan-jalan yang disediakan Lewat hari-hari yang disediakan Dia mau supaya setiap hari Semakin hari kita berjalan bersama dia Maka semua yang melekat Di dalam karakter kita yang adalah dosa Itu rontok Dan kalau kita terus berjalan Setiap hari dengan firmannya Maka keadilan Tuhan itu akan berlaku Karena memang Tuhan itu adalah adil Kita kemarin sudah melihat Di dalam Masmur 37 Ayat yang ke-6 Kalau kita mau lihat kembali Dikatakan Ia akan memunculkan kebenaranmu Kemarin dua hari lalu Saya sudah katakan Kebenaranmu itu Your righteousness itu adalah Pembelaan Tuhan Nah sekarang kita juga mengerti bahwa Kata kebenaranmu Itu kan juga berbicara tentang Keadilan Tuhan Jadi ketika kita berjalan bersama dia Kita menerima firmannya Tuntunannya siap hari Maka kefirman yang adalah kebenaran Itu juga berbicara tentang keadilan The truth The word of God Kebenaran yang adalah firmannya Tuhan itu Ketika itu datang kepada kita Di dalam kebenaran Itu juga ada keadilannya Jadi ketika kebenaran itu diberikan kepada kita Setiap hari Maka Tuhan menyikapkan Apa yang menjadi bagian kita Kebenarannya itu adalah keadilannya Dan dia mau keadilannya itu menjadi bagian kita Sebab Tuhan adalah adil Jadi kalau kita lihat lagi Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Psalm 37.8 dalam Apa namanya 6 dalam bahasa Inggris dikatakan He shall bring forth your righteousness 6 ya 37.6 He shall bring forth your righteousness As the light And your justice Jadi kata righteousness Ada hubungannya dengan justice Kata kebenaran Itu juga ada hubungannya dengan keadilan Jadi ketika dia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu seperti siang Itu berlaku Kepada Siapa Itu berlaku kepada orang-orang Yang menantikan dia Orang-orang yang punya keputusan dalam hidupnya Orang-orang yang berkata Aku mau mencari Tuhan setiap waktu Aku mau berjalan bersama dia setiap hari Dan aku mau menerima firmannya setiap hari Orang-orang yang seperti itu Maka keadilan Tuhan akan datang kepada mereka Bukan orang-orang yang hidup secara agamawi Bukan Bukan hidup keagamaan yang kita wariskan Tapi hati yang menghampiri Tuhan Hati yang mencari Tuhan Itulah yang ditunggu oleh Tuhan Sekali lagi Hati yang mencari Tuhan Hati yang menantikan Tuhan Itulah yang ditunggu oleh Tuhan Supaya ketika Tuhan melihat ada orang yang haus dan lapar Orang yang menantikan dia Maka orang-orang itu akan mengalami kasih karunia Tuhan Dan bahkan mengalami keadilannya Jadi bagaimanakah kita tahu bahwa Tuhan itu adil Ketika kita terus menghampiri dia Dan merindukannya setiap hari Dan berjalan bersama dia Setiap hari firmannya Kita tangkap dan kita izinkan firman itu Mengoreksi hidup kita Membersihkan hidup kita Maka kita akan melihat keadilannya Itu akan menjadi keadilan bagi kita semua Karena betul Ia akan memunculkan kebenaranmu Keadilannya menjadi keadilanmu Ingat gak? Yesaya 60 Pernah berkata begini Rise and shine Bangkit dan bersinar Bangkit dan menjadi teranglah Sebab dikatakan Terangmu Jadi kata terangmu datang Itu sama Your righteousness Terangmu datang Your light has come It is just the same It means the same As your righteousness As the light Terangmu datang Yesaya 60 berkata Bangkit dan menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu Jadi bagaimanakah terangmu Terangmu itu kebenaranmu Keadilanmu Keadilan Tuhan akan menjadi keadilanmu Kebenaran Tuhan akan menjadi kebenaranmu Dan akhirnya dikatakan Rise and shine Karena pembelaan Tuhan Akan terjadi Jadi hubungan sangat erat ya Kalau kita lihat Mas Muru 37 Kemudian Yesaya 60 Itu berbicara tentang Orang-orang yang Tuhan mau Supaya bangkit Di tengah-tengah Kesusahan Di tengah-tengah Kesulitan Tuhan mau Orang-orang itu Bangkit Mereka harus bangkit terlebih dahulu Mereka harus punya Keyakinan terlebih dahulu Mereka sedang dibangun Di atas dasar kebenaran Mereka sedang dibangun Di atas dasar keadilan Tuhan Dan Tuhan mau Supaya mereka bangkit Kenapa Pembelaan Tuhan akan terjadi Bagi orang-orang yang mendengar suaranya Bagi orang-orang yang menghauskannya Nah satu ayat lagi Yang ada hubungan dengan keadilan Tuhan Lihat disini Di dalam Yesaya 30 Ayat 18 Mari kita lihat Yesaya 30 18 Sebab itu Tuhan menantinantikan Saatnya Hendak Menunjukkan Kasihnya Kepada kamu Sebab itu Ia bangkit Hendak Menyayangi kamu Sebab Tuhan Adalah Allah Yang adil Berbagialah Semua orang Yang menantikan Dia Terpujilah Tuhan Dikatakan Therefore the Lord Will wait That he may be gracious Tuh dia kan Kasih karunianya He may be gracious to you And therefore he will be exalted That he may have mercy on you For the Lord is a God of justice Blessed are all those Who wait for him Tuhan itu adil Dan berbagailah Orang yang menantinantikan dia Orang-orang yang mencari Tuhan See I have to tell you this Banyak orang tidak menyadari Bahwa kebenaran yang diberikan kepada kita Di dalam yang mengandung keadilan Tuhan Tapi kenapa itu tidak terjadi Karena orang-orang yang mendengar firman Mereka tidak tahu posisi mereka di dalam kebenaran Mereka tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan Mereka tidak tahu bahwa Tuhan justru menantinantikan mereka Karena Yesaya 30 dikatakan Dan the Lord will wait Tuhan menantinantikan Jadi sebenarnya Kalau kita mengerti bahwa Tuhan tunggu kita Mari jangan sia-siakan waktu Hampirilah dia setiap waktu Bergaulah dengan dia Bergaulah dengan firman Maka tentunya Dari kita bergaul dengan firman Bergaul dengan Tuhan Kita pun akan melihat Kebenarannya akan menjadi kebenaran kita Terangnya akan menjadi terang kita Keadilannya akan menjadi keadilan kita His truth His righteousness Shall be our righteousness And his light shall become our light Maka kita akan mengalami Pembelaan Tuhan Jangan takut tentang masalah yang kita hadapi Jangan khawatir Memang kita harus menghadapinya Tapi beda Orang yang menghadapi permasalahan Bersama dengan terang Tuhan Bersama dengan firman Bersama dengan keadilannya Berbeda dengan orang yang menghadapi persoalan Tanpa Tuhan Tanpa firman Tanpa kebenaran Orang-orang yang menghadapi masalah Tanpa firman Tidak ada jaminan Tapi orang-orang yang menghadapi masalah Dengan firman Tentu kita akan lihat Pertolongan Tuhan Tentu kita akan lihat Pembelaan Tuhan Makanya izinkan Tuhan Yang melakukan bagiannya Tapi kita pun harus tahu Apa yang menjadi bagian kita Yaitu kita hampiri dia Dan buka hati kita Jangan keraskan hati Dan berkata Tuhan I come to you Sebab Tuhan rindu Justru untuk memberkati kita Namun kita harus datang Jika ada hal-hal yang ada di masa lalu Tanggalkanlah hal-hal yang ada di masa lalu Yang membebani Apakah itu hati yang pahit Apa itu hati yang Hati pahit Hati yang Tawar Tanggalkanlah semua itu Dan hampiri Tuhan dengan Segera pati Karena Tuhan mau memulihkan kita dari dalam Kemudian kita akan lihat Pembelaannya Let this be the day Of his day For us Biarlah hari ini menjadi harinya dia Untuk Harinya Tuhan Untuk kita semua Let this be the day Of the day That we will experience His Justice Kita akan mengalami His justice His righteousness Biarlah hari ini menjadi hari Dimana kita akan mengalami Kebenarannya Dan kita akan mengalami Keadilannya Karena bagi orang Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Pasti akan mengalami Pertolongan Tuhan Karena firman Tuhan Tidak pernah berubah Tidak pernah gagal Dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang adil Berbagai orang yang menantikan dia Maka keadilan Tuhan akan bekerja disitu Seperti katanya saya 30 dan 18 tadi Maka itu Akan terjadi So Kuatkan dan teguhkanlah timu Kalau anda mengalami Berbagai macam persoalan Apapun itu masalahnya Soal kesehatan Soal masalah rumah tangga Soal masalah keuangan Soal pekerjaan Be strong and take courage Sebab orang-orang yang menantikan Tuhan Itu akan mendapatkan pertolongan Dan akan mengalami kelegaan Saya tahu firman Tuhan tidak pernah gagal Itu sebabnya saya harus memberitakan ini Kepada anda semua Sebab di hari-hari terakhir Kita yang telah dimetraikan Ingat Kita yang telah dimetraikan Dengan namanya Maka kita akan dijadikan saksi Dari kebenarannya Dari keadilannya Dari isi hatinya Yang mau dia nyatakan Kepada kita semua Sekali lagi Kuatkan dan teguhkan hatimu Hidupmu Hidupmu Tidak berakhir Justru Waktu kamu menerima kebenaran Justru ini adalah awal Dari perjalananmu Yang penuh Dengan pemulihan Penuh Dengan kasih karunia Penuh dengan pengalaman-pengalaman Bersama Tuhan Haleluya Maju terus Kuatkan teguhkan hatimu Pertetapkan hatimu Sebab firman Tuhan Berserta dengan kamu Dan Tuhan melihat kamu Dan berjalanlah bersama dengan dia Maka kita akan bersuka cita For God is great And his faithfulness And he is also A God of justice Dia adalah Tuhan yang adil Yang tidak pernah melupakan Apalagi meninggalkan kita Amen Have a good day Biar hari ini adalah hari yang luar biasa Untuk kita berjalan bersama dia pada hari ini Saya hari ini akan ada di Surabaya Kalau Anda ada di Surabaya Mari datang bersama-sama fellowship bersama kami Di future zone Ruko Klampis Datang kalau Anda ingin tahu Ada di Facebook Shakers Jakarta Di situ Lihat pengumumannya Kalau Anda pernah datang Ajak teman-teman Anda Untuk datang bersama-sama dengan kami Nanti malam Jam 7.15 Kita fellowship bersama-sama Kita kembali menerima firman Dan kita masuk Di dalam rencana Tuhan yang luar biasa Sebab perancangan Tuhan Harus terjadi Bagi orang-orang Yang ada namanya Atasnya Praise the Lord Sampai jumpa nanti malam Atau sampai jumpa dalam peruan berikut I love you all I love you and I love you Listen to the word of God Sebab only by the word of God He shall sustain our life Karena kita akan dipelihara Dan kita akan dibawa terus berjalan Dalam merancangan Tuhan Nubuatan akhir zaman Harus digenapi Yaitu apa? Orang-orang yang hidup berkemenangan Orang-orang yang dibedakan Orang-orang yang ada nama Tuhan Dan orang-orang itu akan jadi saksi Dimanapun mereka berada Apapun profesimu Apakah sebagai entertainer Atau sebagai orang bekerja dalam pemerintahan Bekerja dalam dunia swasta Whatever you do Your profession Tuhan mau pakai hidupmu Untuk menjadi terang Di tengah-tengah Kegelapan Kekelaman yang ada di bawah kolom ini Dan namanya yang ada padamu Akan dipermuliakan Praise the Lord Sampai jumpa dalam peruan berikut Ingat Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in his word Stay alive Stay alive And stay connected With his covenant Bless you all Hallelujah Sampai ketemu lagi Amen Amen Oh Bapak terima kasih buat firmanmu Aku berdoa buat mereka mendengar Kebenaran ini lewat live streaming I speak shalom over them Father I speak restoration Healing and miracles over them For your word is faithful And your word will come To pass Firmanmu Akan tergenapi Atas kehidupan Kami semua Blessed Oh my God Blessed are you Hallelujah Oh Baru Hashem Diberkatilah namamu Terima kasih buat hari ini Kami akan berjalan sepanjang hari ini Bersama dengan engkau Hallelujah Amen Praise the Lord Hallelujah God is good God is great And He is faithful